Selamat siang semuanya, kita akan saat ini akan membahas tentang Human Resource Development ya atau biasa disebut juga HRD atau bahasa Indonesia adalah sumber daya manusia jadi apa saja sih yang kalian ketahui tentang HRD, kerjaannya apaan sih gitu kan nah sebagian besar orang bilang bahwa HRD itu kerjanya adalah recruitment, seleksi alias bagaimana pengadaan tenaga kerja ya tidak salah juga gitu ya, karena itu adalah bagian dari pekerjaan HRD ada lagi yang bilang bahwa HRD itu adalah personalia yang istilahnya mengurusi administrasi kepegawaian ya tidak salah juga karena personalia itu adalah bagian, sebagian kecil dari pekerjaan HRD jadi zaman dulu memang sebelum ada istilah HR ya, HRD itu adalah istilahnya personalia nah kali ini istilahnya adalah HRD atau HR, Human Resource Development nah berikut adalah hari ini kita akan belajar tentang apa saja sih kerjaannya HRD gitu ya apa saja sih yang ada di dalam dunia HRD itu, bidang HRD itu apa saja nah yang ada di dalam HRD ya, saya biasanya menyebutnya dengan pilar gitu ya pilar of HRD atau bagian yang ada di HRD atau juga ada yang bilang adalah pekerjaan-pekerjaannya HRD apa saja nah yang pertama adalah pekerjaannya yaitu Organization Development atau biasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya biasa disebut dengan pengembangan organisasi lalu yang kedua adalah culture, culture itu adalah budaya perusahaan gitu ya lalu berikutnya adalah recruitment, ya seperti yang sobat dipa ketahui ya recruitment adalah pengadaan tenaga kerja gitu ya lalu yang berikutnya adalah people development people development adalah bagaimana pengembangan karyawan ke depannya ya mau dijadikan apa karyawannya, apakah karyawannya mau dijadikan manager ke depannya, di bidang mana nah itu adalah people development berikutnya adalah performance nah performance itu adalah bisa dibilang penilaian kinerja dan juga penilaian potensi kerja dari karyawan nah berikutnya adalah reward reward itu biasa ada yang mengatakan bahwa itu adalah remunerasi gitu ya remunerasi bisa juga kompensasi dan benefit ya yang didapatkan oleh karyawan jadi pengurusan reward ini adalah pengurusan remunerasi kompensasi dan benefit berikutnya adalah industrial relation adalah hubungan industri ya hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan atau dengan masyarakat sekitarnya dan yang terakhir adalah termination yaitu di mana termination adalah pemutusan hubungan kerja nah mari kita akan bahas satu persatu pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam HRD ini ya yaitu pekerjaan yang saya sebutnya dengan pilau of HRD oke yang pertama adalah pengembangan karyawan ya pengembangan karyawan atau organization development itu mendorong perusahaan menjalankan bisnis secara terkonsep menjamin ketersediaan organisasi yang handal membangun komitmen seluruh limi perusahaan organisasi untuk mencapai visi dan mendorong kinerja organisasi yang lebih efektif dan lebih efisien ya bagaimana secara agar lebih efektif mendapatkan hasil yang bagus yang paling bagus yang paling hebat ya dengan efisien yaitu dengan biaya yang lebih rendah dan juga waktu yang lebih cepat jadi kalau organization development alias pengembangan organisasi sifatnya lebih ke arah bagaimana caranya mengembangkan suatu organisasi berikutnya adalah culture atau budaya perusahaan yaitu di mana pekerjaannya adalah mendorong budaya korporasi sebagai competitive advantage perusahaan jadi perusahaan yang memiliki daya saing ya memiliki daya saing terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana dan mengelola perubahan untuk dapat terus bertumbuh ya dan berkembang dalam setiap kondisi mampu bertahan terhadap kondisi internal ya di dalam perusahaan itu sendiri dan juga kondisi eksternal alias memiliki daya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya lalu berikutnya adalah recruitment ya seperti kita ketahui recruitment adalah pengelolaan recruitment adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ya sesuai dengan manpower plan alias yang pertama kali ya ini saya tekankan dulu manpower plan itu eh manpower plan recruitment itu berbeda dengan seleksi jadi manpower plan itu adalah senjata dari recruitment ya karena manpower plan itu harus sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan kesempatan bagi kesempatan bagi semua orang yang sama jadi tidak ada lagi nih yang namanya apa Sarah jadi ngeliat orang dari apa suku, ras, agama enggak ya alias kesempatannya harus sama bagi semua orang dan juga ada kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan apa sih kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan ya nah yang namanya recruitment pasti kita akan mencari seseorang untuk menempati sebuah posisi pekerjaan yang dimana posisi pekerjaan itu adalah berdasarkan job desk ya job desk adalah pekerjaannya ya jadi si job desk ini adalah pekerjaannya sedangkan orang yang seperti apa yang bisa mengerjakan pekerjaan yang tertulis di job desk itu tertulis di job spec nah job spec job spec inilah yang disebut dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu apa kecakapannya seperti apa keterampilannya seperti apa ya terus mungkin skill dan kemampuan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh karyawan yang nanti bisa mengerjakan pekerjaan yang tertulis di job desk gitu ya nah sehingga proses recruitment sendiri itu selalu dimulai dengan proses recruitment yaitu dimana mulai mendapatkan manpower plan dari manpower plan mulai sourcing baik internal maupun eksternal dengan buat iklan loongan kerja dan segala macam nanti mulai akan banyak yang melamar pekerjaan ya baru nanti kita akan melakukan seleksi administratif yaitu yang dilihat yang agak sesuai dengan job specnya yang kita butuhkan nah selesai proses recruitment masuk proses seleksi ya dari mulai melakukan tes psikologi wawancara dari mulai wawancara HRD sampai dengan wawancara usernya alias manager dari yang nanti posisi yang sedang dicari selesai dari wawancara biasanya nanti ada medical check up nah selesai medical check up siapa yang keterima akan dilakukan yang namanya offering alias penawaran ya nanti akan ditawarkan gajinya berapa tunjangannya apa saja segala macam setelah itu nanti baru tanda tangan kontrak kerja ya dari tanda tangan kontrak kerja nanti baru akan masuk yang namanya proses orientasi ya apa saja yang dipelajari di orientasi ya pertama kali adalah ketiga keselamatan dan kesehatan kerja lalu yang kedua adalah sejarah perusahaan seperti milestone-nya perusahaan lalu product knowledge dari perusahaan lalu memperkenalkan manajemen yang ada di perusahaan siapa saja komisarisnya, siapa saja direksinya lalu akan belajar juga tentang budaya perusahaan ya dan juga yang terakhir adalah kode etik yang ada di perusahaan nah setelah itu baru akan ada yang namanya penempatan alias placement ya di posisi mana dia akan ditempatkan ya terus meja kerjanya di mana peralatan-peralatan kerjanya disiapkan segala macam itulah yang namanya penempatan selesai penempatan nanti pada saat kontrak kerjanya atau masa probation atau percobaannya mau habis akan dilakukan yang namanya evaluasi nah baru setelah evaluasi selesai baru selesailah tugas seorang recruitment next berikutnya adalah people development people development adalah proses penumbuh kembangan karakter dan kompetensi untuk menunjang pertumbuhan perusahaan serta dilakukan secara sistemik dan juga sistematis dengan mempertimbangkan kesempatan untuk berkembang tanggung jawab bersama aliran kompetensi dan karyawan serta kompetensi inti yang melekat pada organisasi jadi yang namanya people development pasti akan mengacu kepada kompetensi yang ada di dalam perusahaan ya baik kompetensi-kompetensi inti maupun kompetensi peran ada juga kompetensi fungsional nah dari kompetensi itu nanti akan dikembangkan kembangkannya apa? dari mulai ICP-nya seperti apa? yaitu individual career plan jadi jalur karirnya karyawan itu mau seperti apa? lalu yang kedua yang akan dikembangkan adalah IDP yaitu individual development plan alias apa? rencana pengembangan karyawan yang menunjang dari career plan yang akan direncanakan terhadap karyawan tersebut ya oke next-nya adalah performance performance adalah pengelolaan kinerja ya proses perencanaan dan evaluasi atau review kinerja karyawan pengarahan dan bimbingan dan penilaian karya demi tercapainya tujuan organisasi dan juga optimalisasi potensi dari karyawan jadi yang namanya performance adalah pengelolaan penilaian kinerja dan pengelolaan penilaian potensi dari karyawan yang dimana harus dimulai dari yang namanya IPP ya IPP individual performance plan nah sebaiknya IPP itu dibuat pada awal sebelum kerja alias sebelum kalender kerja dimulai ya IPP harus ada kesepakatan antara atasan dan bawahan bahwa performansi dari bawahan itu mau seperti apa nih di tahun ini gitu ya nah baru nanti di perjalanannya akan dilihat melalui proses yang namanya IPP individual performance tracing yaitu sejauh mana target yang sudah disepakati di IPP yang sudah bisa dilakukan oleh karyawan kalau ada target-target yang belum terpenuhi maka seorang atasan akan melakukan coaching atau counseling terhadap karyawannya agar bisa mencapai target yang sudah disepakati lalu di akhir kalender kerja alias di akhir tahun ya itu akan dilakukan penilaian karya yang adil dan objektif nah dari mana penilaian karya adil dan objektif yaitu dari IPP tadi ya karena kan itu sudah sepakat dari awal bahwa penilaian kerjanya berdasarkan hal tersebut dan targetnya pun sudah disetting target dari awal sehingga nanti pada saat evaluasi penilaian kinerja tinggal menyesuaikan itu dengan aktualnya seperti apa itulah akhirnya penilaian karyanya jadi lebih adil dan juga objektif lalu nextnya adalah tentang reward reward seperti yang tadi saya bilang adalah pekerjaan untuk mengatur atau mengelola remunerasi kompensasi dan juga benefit jadi reward itu adalah pengelolaan balas jasa yang dimana itu adalah proses pemberian balas jasa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan dengan pertimbangan keseimbangan internal dan daya saing pasar kontribusi karyawan dan juga job value serta atraktif dan mendorong peningkatan produktivitas jadi reward itu seperti itu ya dari mulai gajian, bonus, insentif dan yang lain sebagainya itu adalah bagian kerjaan dari reward nah berikutnya adalah hubungan industri alias industrial relation dimana pengelolaan hubungan industrial adalah proses menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis antara pengusaha dan pekerja, pemerintah, serta masyarakat dengan saling mengerti, saling menghargai dan mempercayai mengindahkan peraturan perundang-undangan alias biasa disebut oleh perusahaan GCG good corporate governance alias mengikuti seluruh aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, pergub, semuanya diikuti serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah hubungan-hubungan industrial yang kurang baik seperti konflik dan segala macam dan pekerjaan yang terakhir di dalam HRD dan merupakan pilar terakhir adalah terminasi alias termination pengelolaan terminasi adalah proses pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dengan prinsip berkesesuaian dengan aturan pemerintah dan juga cara sebaik-baiknya alias apa jika terjadi PHK maka kembalikan lagi lah ke aturan pemerintah jadi kembalikan ke aturan pemerintah mengenai hak dan kewajiban dari karyawan jadi jika terjadi pemutusan hubungan kerja lakukanlah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan aturan pemerintah oke demikian penjelasan tentang HRD sampai jumpa lagi semuanya